E-Sports Star Indonesia Season 2 setiap Jumat jam setengah tujuh malam di CTV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai penonton Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Saya Ovi, mau mengucapkan terima kasih banyak Untuk semua yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang Ikuti video terbaru Amanah Wali di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Jangan lupa juga ya subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Wali 5 setiap hari pukul 21.15 WIB Hanya di RCTI OK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kemana aja Beli ST manis aja udah kayak kebogor Lama betul Beneran beli ST manis tuh kawan Dia dibawain Eh, bu, uang belinya satu Ambo ini diberikan Pan duitnya cukup cuma beli atuk, Man Kan bisa pakai piti uang dulu Wah, gak buk pelitnya Bahil Bahil Bentar duluan Bentar duluan, mohon maaf nih sebelumnya nih ya Man, maaf banget Pan Ani lagi nabung buat beli rumah Modal buat nikahin anak Modal, 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 modal nikah Maksud Antum begitu? Nikah pakai modal memangnya nikah itu bisnis Jual beli, perniagaan Pan, nikah itu ibadah Mohon maaf nih sebelumnya ya Wan Jangan samain aneh sama Antum dong Emang bener, pernikahan itu bukan jual beli Tapi Pan butuh modal buat nikah Butuh duit Wan Aneh permisi dulu ya Wan pengen ke toilet Assalamualaikum Tunggu, tunggu Ke belas pipis Tahan dulu, tahan dulu Tahan 15 menit Tahan Jangan goyang-goyang, nanti patah Nikmatin aja Nikmatin aja Jangan patah Pakai fanfest nggak? Hah? Dan kali ini pakai ya Kalau nggak ada, serbet Assalamualaikum Wah Paling Salah riwa Paling berceceran di tengah-tengah jalan itu Hahaha Modal nikah katanya Wah iya mana? Memang nyawa kamu buka usaha apa pakai modal? Hahaha Ibu kok jadi sering ngaca ya? Mungkin ibunya Ayang Ani lagi yuk Sama kayak Ayang Ismit waktu dulu Ayang Ani Waktu Ayang Ismit pengen mendapatkan cintanya Ayang Ani Yuhu banget Bawaannya pengen ngacam lulu Hahaha An Ani Iya bu An Ibu bagus Oke yang mana nih? Yang ini apa yang ini? Yang mana ya? Video-nya bagus bu Yang mana yang paling bagus? Ini bagus Ini bagus Yang ini ya? Gua emang mau kemana? Buat hijau Kabul Oh Mama Utun Kan Mama Utun perempuan juga nih yah Misalnya Manya Lawang nggak? Kalau menurut Tianti Ini Bahasanya memang bahasa seorang ibu Mas Ya Insya Allah Surat ini memang benar tulisan dari seorang ibu Yang menginginkan anaknya menjadi seorang anak yang baik Yang ini hanya bisa mendoakan dan mendukung aja Mas Supaya Allah melancarkan niat baik Mas Katanya mendukung Kok mukanya sedih Kenapa ya? Yang ini kepikiran Fatin Mas Al Fatin Al Kalau kamu nggak mau treadmill Minimal kamu jalan di rumah Ya Ingat Jalan di rumah Bukan jalan di tempat Ini kakimu Bukan kisah cintanya si Fafa Ini Banyak banget lemak jenuhnya Lemak aja bisa jenuh Apalagi hubungan tanpa kepas Biar prosesnya cepat Kamu banyakin minum air putih Ingat Air putih Bukan air gula Emangnya kenapa bule? Karena biasanya yang terlalu manis itu terlalu sulit untuk dilupakan Bule itu udah sering bilang sama si Fafa Jodoh itu emang nggak kemana-mana Tapi kalau kamu diem aja nggak ada usaha Ayo jodohmu yang akan kemana-mana Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Silahkan duduk Iya terima kasih Malam-malam begini Kamu kesini sama siapa Hana? Sama Kak Zainal teh Kak Zainal sudah ngobrol sama Umi Tepatin Kak Zainal mau melamar Tepatin Ayah Ayah sedang kritis teh Ya Allah Tak ini Dari Kak Zainal Mungkin Kak Zainal dan Umi suruh ke sini Saya akan berkata ke sana. Halo? Ada apa kak? Ini lainnya yang akan dihitung ya. Hana, Hana! Yolah Hana! Umi! Hana, bangun Hana! Umi, tolong Umi! Kebiasaan Diajakin ngobrol malah tidur Giliran diajakin tidur Malah ngobrol terus gak tidur-tidur Tau gitu dari tadi aku ngajakin tidur Daripada ngajakin ngobrol Kok sih kayak emangnya ada Istri lagi bermasalah kok ngajakin tidur duluan Bicarma hidupmu aku bolak-balik tuh mas Gimana ini Nggak Fatin, Nggak Faang Masa keutuhan rumah tangga aku juga Terancam pihak ketiga Emangnya mas Jerman tuh nggak tahu Cinta dan kestiaanku tuh tebel Tebel banget Kayak muka orang gak punya malu Kayak muka aku dong Aku kan gak punya malu Tapi Masa cinta dan kestiaanku itu Dibalas sama rasamu yang sangat tipis sih mas Iya Cinta dan kestiaanku tuh sangat tipis Setipis kumis ABG yang baru mumbuh Diajakin ngobrol kok nggak bisa-bisa Lebih baik aku ngajakin ngobrol Sama orang yang mau aku ajak ngobrol Kok sih Gek ya pertanyaannya Siapa orang yang mau aku ajak ngobrol Kalaupun nggak mau Aku harus paksa supaya dia mau Emak Astagfirullahaladzim Gua kaget banget Eh Wi Mana blender gua Rusak Wi Minjem blender Blender gua dikejar rusak Pak memang yang dikejar rusak Yang rusak bukan blendernya mak Tapi keutuhan keluarga saya Sama suami saya mak Wah Wi Wi Kata aja lu mau curhat ya sama gua ya Nah Akhirnya lu butuh juga kan tempat curhat Makanya Wi Kalau ama tetangga nggak boleh jahat Wi Mesti baik ama tetangga Sumpah amanya lu ada apa-apa Hah Lu mati aja Bisa lu ngobrol sendiri Dan nggak bisa Mesti bantuan tetangga kan Mesti baik ama tetangga Saya tuh nggak jahat sama tetangga Tapi jahat banget Oh gua itu Marah itu namanya Mak udah Nggak usah cirikis Nggak usah marah-marah dulu Saya pengen curhat sama mak Mau curhat apa? Bentar Biasanya orang curhat itu Ditemenin sama mie rebus Sama teh panas Sana mak bikinin dulu mak Wah coba itu Wih Ampun Eh itu salah Wi Adanya juga lu Yang mesti nyogok Bikinin gue makanan Bikinin gue kopi Baru lu curhat sama gua Minta bikinin makanan sama gua Aku kagak mau itu mak Iya Siapa tau mak gak mau Agak mau Nah itu tau Mak Apa? Mosok tau mak Mas Dharma itu Pulang langsung tidur Padahal kan kita jelas-jelas ada masalah Bukannya pulang langsung ngobrol Menelesaikan masalah Mencari solusi Kok malah langsung tidur Mak? Ya Allah Alhamdulillah Muhammad Rasulullah Wih 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 Lu bener-bener jadi perempuan Salah mulu laki Eh Wih Itu udah bagus Pulang kerja Pulangnya ke rumah Tidur di rumah Yang salah Kalau dia kerja malam Dia lemburnya Jumnya gak ketahuan Nah itu baru kagak wajar Kusiki Kerja lembur Pulang malam Lah mas Dharma kan Akhir-akhirnya sering begitu Jangan-jangan Bener Mas Dharma udah mendua Dia lembur Sampai jumpa